Ketiga siswa ini dengan mengenakan seragam sekolah dasar belakangan tersebar ke media sosial. Ketiga siswa disebutkan naik ke dalam keranjang dan meluncur menyeberangi sungai demi mencapai sekolah mereka. Warga net banyak yang menyalahkan pemerintah setempat lantaran sulitnya akses menuju sekolah ketiga siswa. Pasca viral, Bintara Pembina Desa, Babinsa setempat meninjau lokasi penyeberangan. Hasilnya dipastikan jalur yang digunakan ketiga anak SD bukan jalan umum, melainkan untuk mengangkut hasil sawit. Nah inilah fungsi dari... Ini bukanlah aset untuk penyeberangan untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Dan penyeberangan ini adalah untuk perkebunan yang menyeberangkan sawitnya, hasil sawitnya untuk diseberangkan ke desa-ke desa untuk diangkut pakai mobil. Dan anak-anak itu tempat penyeberangannya dan anak-anak itu berangkat sekolahnya adalah asetnya, jalannya adalah dari sebelah sana. Dan ini bukanlah akses jalan desa. Desa Terima kasih telah menonton!